Kaya dari Kahaku Zakat, dia nyekil di depan gawang dari Arsenal U18. Iya, saya suka cara finishingnya ya, karena emang itu bola yang sulit ya, tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Hasil pertandingan U20 International Cup 2019 antara tim Nas Indonesia versus Arsenal di Stadion Kapten Iwayandipta, Genjar Bali. Skuad Garuda sukses raih kemenangan telak atas Young Gunners. Bermain di kondisi cuaca yang cukup panas, Arsenal U18 tampak kesulitan di awal-awal bapak pertama dan berusaha beradaptasi dengan melakukan umpan-umpan pendek dari lini pertahanan. Selepas jeda bapak pertama, Arsenal yang terlihat lebih segar coba langsung menekan. Lagi-lagi, pergerakan Sam Greenwood dan Rian Alibiusu bisa menyelutkan pertahanan tim Nas di awal-awal bapak kedua. Namun, seperti di bapak pertama, semua peluang Arsenal masih bisa dimentahkan barisan lini belakang tim Nas yang dikawal Bagas Kava dan kolega. Menit ke-63, Indonesia yang tertekan justru mendapat peluang emas. Supriyadi melepaskan umpan silang ke kotak penalti dan mampu dimaksimalkan oleh Karmuzakar. Sayang seribu sayang, tendangan Bekir itu masih lemah dan gagal berbuah gol. Arsenal terus menekan saat dikejutkan dengan gol ketiga Indonesia. Lagi-lagi, Karmuzakar berhasil mengecoh penjaga gawang Arsenal. Saat dia berada di depan gawang, dia melakukan aksi tipuan Bekirnya. Tipuan yang mendatar tersebut berhasil mengecoh keeper dan bola mendalam di gawang Hubergrasic. Jelang akhir laga, Arsenal U18 akhirnya sukses memperkecil ketergilan lewat tendangan penalti Sam Greenwood. Usai Marcelo Flores disatukan di kotak penalti pada menit ke-90. Permainan yang luar biasa dan pantang menyerah dari Garga Muda dapat menjadi contoh untuk tim nasi Indonesia di usia yang berbeda. Terima kasih telah menonton, subscribe, gula review untuk mendapatkan informasi tentang sepak gula semoga berikutnya. Bye bye guys!